Pemirsa polisi menangkap dua penyebar berita bohong atau hoax terkait pingsannya seorang satpam di Ruko di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kedua pelaku menyebut satpam terindikasi tertular virus koroda. Dari video amatir, seorang satpam jatuh pingsan di Ruko Sentral Atumenten, Tanjung Duren, Jakarta Barat, 23 Maret lalu. Petugas medis berupaya melakukan pertolongan kepada satpam dan sempat memasang selang infus. Memakai ponsel miliknya, CL seorang pria merekam penjadian ini dan menyebutkan satpam jatuh pingsan karena terjangkit virus korona. Mengetahui video beredar luas di media sosial dan menjadi viral, polisi melakukan penyelidikan. Dari hasil rekam medis, satpam jatuh pingsan bukan terpapar virus korona, melainkan hanya karena sakit flu. Karena telah menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keresahan masyarakat, polisi menangkap seorang pria dan seorang wanita berinisial CL dan LL. CL berperan sebagai perekam video, sedangkan LL adalah pengunggah video ke media sosial. Dari tangan mereka, dua telepon genggam disita sebagai barang bukti. CL ini laki-laki yang merekam sakitnya satpam tersebut. Kemudian bersama dengan LL itu menyebarkan ke grup-grup WA-nya dan kemudian menjadi viral. Cukup rame diberikan. Yang bersangkutan itu sakit flu. Sakit flu. Jadi, ya, dan mungkin juga ada gangguan kesehatan lain yang pasti negatif COVID-19. Kedua pelaku CL dan LL dijerat pasal berlapis dan diancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Mifta Wilgani, INews, melaporkan. Juga penyebaran virus corona, polisi menghentikan acara peringatan Isra Mirat yang dihadiri ratusan warga. Warga diminta mematuhi himbawan pemerintah untuk menghindari kegiatan di luar rumah. Tim gabungan dari TNI Pori dan Satpol PP mendatangi rejapan atau peringatan Isra Mirat yang dihadiri ratusan orang di desa Ponco Warno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sekitar 500 warga yang berkumpul untuk peringatan Isra Mirat ini diminta untuk membatalkan acara. Mereka juga diminta segera membubarkan diri karena berkumpulnya ratusan orang seperti ini dinilai sangat beresiko di tengah merebaknya wabah virus corona. Tindakan ini merupakan langkah polisi membantu pemerintah dalam upaya pencegahan menyebarnya virus corona. Pada wabah pandemik ini, pandemik wabah penyakit COVID-19 ini dilarang untuk mengadakan yang sifatnya mengajak perkumpulan massa yang berjumlah banyak, itu dilarang. Selain meminta warga membatalkan acara, polisi juga memberikan penerangan kepada warga desa tentang ganasnya virus corona yang kini merebak di berbagai daerah di Indonesia dan dunia. Kapolres meminta maaf dan mengajak semua warga untuk mematuhi aturan pemerintah agar sementara waktu menghindari kegiatan di luar rumah.